Bismillahirrahmanirrahim Kembali di Bina Generasi Karawang Kita akan melanjutkan kembali Insyaallah ya Yaitu mengenai bangsa jin Mari kita menyimak Pembahasannya Semoga bermanfaat Tempat bermain jin dan kesukaannya Seperti layaknya manusia Jin pun memiliki tempat untuk tinggal Hanya saja terkadang kita tak menyadari Kebanyakan orang berpikir bahwa Jin hanyalah tinggal Di pohon-pohon yang besar Padahal tidak demikian Jin juga memiliki Berbagai tempat yang berbeda Yang dapat ia jadikan tempat tinggal Dimanakah saja? Ya ini di rumah-rumah Tidak ada satu tempat rumah orang muslim Kecuali di atap rumahnya Terdapat jin muslim Apabila ia menghidangkan makanan pagi Mereka para jin itu ikut makan pagi bersama orang muslim Apabila mereka Orang muslim itu menghidangkan makan sore Maka para jin pun Ikut makan sore bersama orang-orang muslim Hanya saja Allah menjaga Dan menghalangi orang-orang muslim itu Dari gangguan jin-jin tersebut Sesungguhnya toilet itu adalah Sarang berkumpulnya syaitan Jika seorang dari kalian ingin Buang hajat Maka ucapkanlah doa Aku berlindung kepada Allah Dari syaitan jantan Dan syaitan betina Para syaitan ditemukan di tempat-tempat bernajis Seperti kamar mandi WC Tempat sampah Kotoran Serta perkuburan Permukaan bumi itu semuanya mahjin Bisa jadi di tempat sholat Kecuali kuburan dan kamar mandi Lantas selanjutnya yaitu Di lubang-lubang Dan celah-celah di bukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dari hadis Ibnu Jardis R.A Janganlah salah seorang diantara kalian Kencing di lubang Dari Ibnu Bas'ud R.A Berkata Suatu hari kami Para sahabat berkumpul Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba kami kehilangan Beliau Lalu kami cari-cari Di lembah-lembah Dan kampung-kampung Akan tetapi kami tidak mendapatkannya Kami lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah diculik dan disandra Pada malam itu Tidur kami betul-betul Tidak menyenangkan Ketika pagi hari tiba Tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedang bergegas menuju kami Dari arah sebuah gua Yang berada di tengah pedang pasir Kami lalu berkata Ya Rasulullah Malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau Lalu kami cari-cari Kesana kemari Akan tetapi kami tidak menemukan engkau Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Malam tadi Saya didatangi oleh Utusan dari kelompok jin Dia membawa Saya pergi menemui Kaumnya Untuk mengajarkan Al-Quran Kemudian Tempat Tinggal jin Yaitu di atas air lautan Danau Dan semisalnya Sesungguhnya iblis Meletakkan singgah sananya Di atas lautan Dalam riwayat lain Di atas air Dan kemudian dia pun Mengutus pasukannya Hadis riwayat muslim Dan juga datang dari Hadis Abu Musa Yang merewatkan bahwa Ibn Hiban Dan yang lainnya Hadis ini adalah sosnya Sebagian ulama nyebutkan Bahwa lautan Yang dimaksud adalah Samudra Al-Hadi Karena disanalah Tempat berkumpulnya Semua Benua Selanjutnya Di pasar-pasar Tempat tinggalnya Kaum jin Jika kamu bisa Janganlah kamu menjadi orang Yang pertama kali Masuk ke pasar Dan jangan pula Menjadi orang yang Paling akhir Keluar dari pasar Karena pasar itu Merupakan Medan tempurnya Para syaitan Dan dipasarlah Syaitan Menancapkan Benderanya Tempat yang paling Disukai oleh Allah Adalah Masjid Dan tempat yang Paling dibenci oleh Allah adalah Pasar Demikianlah Para syaitan Berkumpul di tempat-tempat Yang didalamnya Gemar Dilakukan Perbuatan maksyat Dan Kemungkaran Dan mereka Menjadikan pasar Sebagai tempat Perang tersebut Karena Dia mengalahkan Mayoritas Penghuninya Disebabkan Karena mereka Lalai dari Jikrullah Dan gemar Melakukan Kemaksiatan Lantas Di kandang Unta Para Jin Syaitan itu Bertempat tinggal Kemudian Di tempat yang telah Rusak Sunyi Dan Gersang Janganlah Kamu tinggal Di tempat Yang jauh Dari Pemukiman Karena Tinggal Di tempat Yang jauh Dari Pemukiman Itu Seperti Tinggal Di Kuburan Rumah-rumah Yang didalamnya Terdapat Kemaksiatan Sesungguhnya Malaikat Tidak masuk Kedalam Rumah Yang didalamnya Terdapat Anjing Dan Gambar Jika Malaikat Tidak masuk Kedalam Rumah Maka Syaitan Yang masuk Janganlah Kalian Menjadikan Rumah-rumah Kalian Sebagai Perkuburan Karena Sesungguhnya Setan itu Lari Dari rumah Yang didalamnya Dibacakan Surat Al-Baqarah Lantas Jin dan Jin dan Para Setan Berkeliaran Di Jalan-Jalan Dan Lorong-lorong Di Saat Menjelang Malam Tiba Jika Telah Datang Malam Maka Cegahlah Anak-anak Kalian Untuk Keluar Karena Sesungguhnya Jin itu Berkeliaran Dan Melakukan Penculikan Yang terakhir Yaitu Di Masjid Ada Jin Muslim Wai Rasulullah Izinkanlah Kami Para Jin Untuk Ikut Melakukan Sholat Secara Berjamaah Bersamamu Di Masjidmu Maka Allah Menurunkan Firmannya Dan Sesungguhnya Masjid-masjid itu Kepunyaan Allah Dan Janganlah Kalian Menyembah Seorang Pun Di Dalamnya Disamping Menyembah Allah Surat Jin Ayat Yang ke 18